bentuk ibadah kita kepada Allah pernikahan disebut di dalam Al-Quran sebagai apa itu nikah? nikah artinya sebuah perjanjian yang kuat jadi sebentar lagi saudara wahid akan mengikat janji pada putri bilianya roh mana putri Al-Quran oleh karena itu jumatan calon dinangan tembuk serta wali sebelum saat dari ipun panjangan melaksanakan ibadah yang pertama luruskan niat diberikan ipun lulusakan niat panjangan bahwa panjangan melaksanakan nikah dengan niat namun derek dawi kusya Allah namun derek dawi rosi sebab dengan niat yang benar tujuan panjangan akan benar tetapi kalau niat panjangan tidak benar jangan harap tujuan akan terjadi rakyat rakyat mas wahid Pak Abdul Galim berkawinan berkawinan apabila dalam makat nikah ini terpenuh lima rukun yang dinamakan rukun nikah satu adanya calon pinangan dan keku adalah calon pinangan dan putri di dalam islam disebut dengan jawat perpasangan rukun nikah yang kedua adanya wali terus tidak akan bisa terlaksan akat nikah apabila tidak ada wali rukun nikah yang ketiga adanya saksi keempat ijab dan kelima obi sabun pahami rukun nikah salam pengantin keku ada putri ada wali ada saksi dari tiga si gedung si neng saksi diput panjangan 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 selamat menikmati